Pelajaran buat para aparatur sipil negara atau ASN yang tidak disiplin. Puluhan ASN Kabupaten Batang diberi sanksi baris berbaris dan bersihkan kot Jumat pagi. Mereka dihukum karena tidak mengikuti upacara hari lahir Pancasila 1 Juni lalu. Sebanyak 22 aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Batang diberi sanksi oleh Bupati Batang Wihaji. Sebelumnya mereka mengikuti apel pagi lalu diapsen satu persatu. Bagi ASN yang tidak hadir saat upacara hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni lalu mereka dikumpulkan tersendiri. Mereka kemudian ditanya satu persatu alasan tidak hadir. Sebagian besar mengaku sakit dan melampirkan surat dokter. Namun ada juga yang terlihat surat baru dibuat. Para ASN ini harus menjalankan hukuman dengan baris berbaris di alun-alun Batang tepat di bawah tiang bendera. Selain baris berbaris, puluhan ASN juga diberi sanksi membersihkan kot di seputar pendopoh Kabupaten Batang. Mereka membersihkan saluran dengan alat seadanya juga dengan tangan kosong. Mereka nampak tetap semangat dan serius menjalani hukuman karena tidak ikut upacara hari lahir Pancasila. Mereka yang membersihkan kot ini adalah yang alasan sakit dan ada surat keterangan namun karena terlambat memberikan surat ke BKD. Sebenarnya sakit atau bagaimana? Sakit Pak. Sudah ada suratnya sebenarnya? Ya saya sudah izin. Saya lewat malamnya. Saya kan memang pengobatan utin. Hari Sabtu. Lupa aja. Lupa aja kan habis hukuman udah perangkat. Terus itu kan Sabtu terakhir di barang. Jadinya terus satu bulannya kan libur di sana itu tempat pengobatan. Setelah yang saya sampaikan, ini saya buktikan bahwa yang tidak masuk di tanggal 1 Juni hari lahir Pancasila kita kasih hukuman tentu kita sesuai dengan aturan. Kan kita ini ada hukuman, ada ringan, ada sedang, ada peran. Ini termasuk kategori apa nanti BKD yang merupuskan itu saya serahkan kepada BKD untuk menitakan. Termasuk yang apel pertama tanggal 10 Juni tidak masuk nanti juga saya kasih tindakan. Bupati Batang Wihaji menyebutkan pihak yang menerapkan hukuman atau sanksi karena mereka tidak mengikuti upacara hari lahir Pancasila. Selain itu, mereka yang tidak ikut apel atau terlambat juga diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Arimawan, Kompas TV, Batang.